ini kita juga ada bahan-bahan mami di bawah teman-teman kakirul ini lagi yang apa ini kakirul lagi 3-4 bulan ya 3-4 bulanan ini sudah di program akar kakirul sudah cepat ya perkembangannya ya akarnya kakirul akar sih termasuk cepat ataupun pakai benda yang lumayan tajam lah ujungnya kalau sekarang saya pakai ini caranya nanti ketika pohon ini sudah besar kelihatan akar itu boleh dipraktekan kakirul nah kita bikin guratan-guratan kalau bisa sih dalam oke baik sahabat bonsai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai salam otak kanan salam bahagia sahabat buat bonsai ini kita ada di pagi hari kurang lebih jam 9 teman-teman ini saya sama Hirul kita ada di kebun budidaya Sancang baik yang los pucuk ataupun mami ini di kebun budidaya yang kedua oke teman-teman kali ini kita belajar spesial khusus untuk bagaimana pembesaran batang yaitu dengan cara apa kita akan lihat di video ini teman-teman langsung dipraktekan sama Yuro oke let's nah teman-teman ini lokasi kedua ya setelah lokasinya punya wind nah ini kita juga ada bahan-bahan mami di bawah teman-teman oke kita langsung aja teman-teman oke kaya Hirul ini lagi yang apa ini kaya Hirul bagi efek akar sekalian membuat alur 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 batang biar kelihatan kekar nanti waktu besarnya oh gitu kaya Hirul ini los pucuk kaya Hirul los pucuk ini kira-kira berapa bulan udah kaya Hirul dari Januari Januari ya iya Januari kurang lebih 3-4 bulan ya 4 bulanan 3-4 bulanan 3-4 bulanan ini sudah diprogram akar kaya Hirul sudah masih ada apa namanya tataannya nih kita pakai kaya oh pakai tataan ya iya ini di video yang dulu kita pertama tanam kita liput ya kaya Hirul iya kita liput nah ini bagi teman-teman yang belum ngeliat silahkan lihat di video sebelumnya teman-teman kita tanam kurang lebih 1 bulan Januari dan 1 oke baik nah ini perkembangannya ya Kak Hirul ya lebih 3-4 bulan termasuk cepat ya perkembangannya ya akarnya Kak Hirul akar sih termasuk cepat ini sebesar jari kelingking ini teman-teman atau rokok melia kalau diprogram akar seperti ini ya Kak Hirul ya perkembangannya teman-teman oke nah ini bagaimana tekniknya supaya membesarkan ini batang ini Kak Hirul sebenarnya tekniknya kalau saya yang sering saya praktekin biasanya saya pakai kadang pakai gunting ataupun pakai benda yang lumayan tajam lah ujungnya kalau sekarang saya pakai ini pahat ya pahatan ya seperti ini teman-teman bagaimana Kak Hirul coba praktekin langsung ini kan sudah kalau dari akar ini kan kelihatan sih kelihatan selah-selahnya nih selah-selahnya nah gimana caranya nanti ketika pohon ini sudah besar kelihatan akar itu kayak mekar gitu kayak ngepen gitu oh gitu ya kalau orang gendut itu bengkak dia ya bengkak itu ya oke nah kita bikin guratan-guratan seperti ini boleh dipraktekan Kak Hirul nah kita bikin guratan-guratan kalau bisa sih dalam terkena apa tulangnya ini dari pohon tuh tuh putih-putihnya tuh oh tapi dikikis ya Kak Hirul iya kikis kalau kalau dipahat gitu dipalu bisa juga bisa intinya dibuat alur deh ya iya kita buat sesuai dengan akar ya akar dan besarnya batang sih iya jadi seakan-akan akarnya itu sampai atas ya iya oke ini keliling Kak Hirul keliling keliling kan bisa di ini oke ini lanjutnya ini 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 masih ada panamnya akar yang kita pelihara oh iya nah nanti bisa lah dilihat perbandingannya ketika belum dikasih guratan kayak gini sama yang sudah ada ya Kak Hirul nanti kita cek teman-teman setelah perkembangannya sebulan kurang lebih nah seperti itu keliling ya Kak Hirul oke kita ngeliat teman-teman cekin langsung oke ini bisa dilakukan ini bisa dilakukan berarti kurang lebih usia 3-4 bulan ini ya Kak Hirul 4 bulan ketika akar itu sudah besar lah ya besar ya sudah berani ditampakkan lah kenak sinar matahari Pak masih serabut jangan ya Pak jangan sihan nanti bisa-bisa jual oke lagi teman-teman kita lihat lagi jadi sesuai dengan jalannya akar ya kalau gak di kita kasih guratan gitu juga nanti jendol gitu lucu lah tentuannya cepet nanti nutupnya iya cepet dia kan cambium jalan cambium jalan ya untuk menutup goresan-goresan ini nah batang itu semestinya beka juga sebulan ya sampai 2 bulan kurang lebih kurang lebih tuh seperti itu teman-teman ini kita kita praktekin yang di di serama ya di serama sudah di serama itu teman-teman silahkan tonton videonya teman-teman belum lama ini juga kita upload juga akarnya udah bagus memang diatur harus diatur akarnya waktu pertama nanem oke ini tekniknya supaya dia membesar batang yang paling bawah khususnya ya oke ini juga ini kairo ya kita buat dikit aja ini oh ya karena dia mepet ya oke sudah keliling ini kairo sudah kurang lebih seperti itu kita akan lihat perkembangannya nah ini setelah akarnya sebesar ini sebesar ini teman-teman baru berani tapi kalau masih serabut gini jangan kayak gini ini masih kita pelihara ini masih kita pelihara beberapa opsi akar ini teknik-tekniknya teman-teman nanti batangnya itu nanti bengkak disini teman-teman berapa bulan 1-2 bulan kita cek lagi kita cek lagi semakin dia oh semakin nah ini kan harapannya kita nanti satu mata tunas ini semakin tinggi semakin tinggi kita makanya jadi tetap bertahap ya ini pelajaran yang penting sekali bagi teman-teman yang mau programan Los Pucu bagi yang belum punya boleh ini kita sedia juga teman-teman silahkan teman-teman ini kalau di ground sama di apa namanya di tempat yang polybag itu lebih cepat mana kalau pengalaman jauh lebih cepat yang di lebih cepat yang di ground matahari matahari air juga ini tercukupi cepat banget artinya dengan intensitas hujan dan matahari yang full jadi ini ini kemarin kita sudah peranting agar fokus pembesaran itu fokus di ini batang dulu jadi kerja dari akar itu tidak terlalu berat makanya kita kurangin daun-daun perantingan juga tekniknya salah satunya juga baik nanti kita lihat perkembangannya teman-teman 9 atau 2 bulan ke depan kira-kira butuh kita tampilkan kita tampilkan seperti apa teman-teman perkembangannya nanti tapi yang jelas teman-teman kita sudah praktek di serama itu dan memang batangnya membengkak membengkak ingat dipahat ini sampai tulang tadi saya dalam ini tapi ini tadi tidak dipahat jadi dikikis saja dikikis pelan-pelan karena akarnya rapat akarnya terlalu rapat jadi dikikis sama kaya sampai kelihatan putih putihnya ini memang kan kelihatan tulangnya teman-teman maksudnya ini beda kalau cuma cambium doang nah beda dia dia cuma besar di cambium nanti kurang maksimal dia teman-teman oke 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 makasih banyak kaya teman-teman ini pelajaran kita penting ini teman-teman lakukan seperti ini bagi teman-teman yang programnya dari los pucuk oh bang kalau kita mau beli los pucuk ada teman-teman ada kita siapin silahkan yang sama-sama mau belajar praktek ini kalau dibuat pendek juga bisa ini tinggalkan ke mata tunas itu atau mau kita besarkan ya kita tunggu dia ya maksimal mentoknya satu tahun lah teman-teman sudah bisa kita nikmati itu kalau satu tahun itu oke makasih kaya teman-teman kita sudah sama-sama belajar kita akan belajar lagi yang lainnya teman-teman sampai ini aja dulu saya pamit ruderi irul saya iwan bonsai brother salam otak kanan salam bagi sohbat assalamualaikum wr. wb aduh